Cuman pas saya foto, pas saya pulang, saya liat-liat lagi ada yang aneh, dua saya liat. Pertama putih lagi kayak melayang atau lantungan gitu. Yang satu kayak orang lagi ngintip ngeliat-ngintip kayaknya. Ada? Hai, balik lagi di rumah tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang pengalaman horror yang dialami oleh seorang driver Ojol. Kisah horror ini dialami oleh seorang driver Ojol, kita panggil aja Bang Bobby. Nah Bang Bobby ini membagikan pengalamannya yang diunggah melalui akun TikTok at drama Ojol Official. Bang Bobby ini menceritakan ketika itu dia mendapatkan orderan makanan untuk diantarkan ke sebuah komplek perumahan yang suasananya cukup sepi. Bang Bobby bilang nih dia dapat pesanan akhirnya setelah makanannya selesai dia pun langsung antar ke lokasi. Di jalan Bang Bobby gak ada berpikiran yang aneh-aneh dan macam-macam, biasa aja. Nah setelah sampainya di rumah tersebut ternyata rumah itu dalam keadaan kosong. Bang Bobby pun bilang kalau dia sempat menunggu sampai 15 menit di luar rumah tanpa adanya sahutan dari orang yang ada di dalam rumah. Bang Bobby pun gak kehabisan akal dong, dia akhirnya nelfon dan juga mengirimkan beberapa pesan singkat melalui aplikasi Ojolnya tadi. Tapi Bang Bobby tetap tidak mendapatkan balasan. Bang Bobby pun berinisiatif nih bertanya ke warga sekitar tentang alamat rumah yang dia tuju. Tapi warga sekitar malah mengatakan kalau rumah yang ditanya oleh Bang Bobby itu udah lama kosong. Sebelum akhirnya Bang Bobby memutuskan pulang, Bang Bobby pun akhirnya mempotret rumah tersebut. Sesampainya di rumah, Bang Bobby iseng dan penasaran langsung cek-cek lagi nih foto rumah tadi. Namun ketika dicek ulang, Bang Bobby menemukan ada dua sosok yang aneh menurut dia. Yang pertama itu ada sosok putih yang gelantungan atau melayang dan sosok satunya lagi seperti sedang mengintip melihat ke arah Bang Bobby. Nah cerita horor yang dialami oleh Bang Bobby ini pun sontak menarik perhatian warganet. Banyak warganet yang mengatakan ikut merinding ketika mendengar pengalaman horor yang dialami oleh Bang Bobby. Nah itulah dia tadi pengalaman horor yang pernah dialami oleh salah satu driver ojol di Indonesia yang kita sebut aja namanya Bang Bobby. Nah buat kalian yang mungkin pernah ngalamin sendiri atau pernah denger cerita lain yang sama dengan Bang Bobby ataupun kalian ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video. Terima kasih telah menonton!